Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman sobat semuanya berjumpa lagi bersama kami di channel kreasi shop nah jadi gambar yang sudah kita lihat tadi adalah itu proses penjemuran sistem transfer gambar menggunakan lemka jadi disini kita akan mencoba mempelajari bagaimana cara mentransfer gambar dari plastik mica ke pelat kuningan nah ini adalah proses pengeringan setelah tadi kita berikan cairan lemka jadi untuk pengeringannya usahakan di tempat yang gelap nah nanti disini juga akan saya jelaskan apa-apa saja yang harus kita lakukan dan apa-apa saja yang harus kita siapkan untuk proses pembelajaran transfer gambar ke pelat kuningan menggunakan lemka nah jadi disini kita lagi mencuci jadi disini gambarnya kita cuci menggunakan air untuk menghilangkan minyak karena tadi kita olesi minyak minyak lampu atau minyak minyak tanah ya minyak tanah jadi kita hilangkan minyak tanahnya kemudian nanti kita siram dengan violet yang berwarna biru tapi sebelum kita siram kita bersihkan benar-benar pelat kuningan nah nanti disini pasti akan terjadi blok yaitu gambar tidak timbul sempurna diakibatkan film yang kita gunakan itu kurang hitam pekat jadi kalau filmnya itu kurang pekat biasanya akan terjadi blok itu salah satunya kemudian bisa juga pada saat pemberian lemka ke pelat kuningan itu di tempat yang terang ya karena ini sistemnya adalah peka terhadap cahaya jadi diusahakan setiap mencuci atau setiap memberikan cairan lemka tadi harus di tempat gelap seperti kita membuat film subgon membuat film pada screen subgon nah jadi ini seperti ini hasilnya ini bisa dikatakan ini ngeblok jadi solusinya adalah kita kuas kita menggunakan kuas untuk membuang blok bagian bagian gambar ya di pelat bisa juga kita menggunakan tisu atau juga kapas halus nah jadi tinggal kita siramkan atau kita kuaskan bagian pelat yang ngeblok jadi itu tadi ya bagaimana sih kok bisa ngeblok yang pertama dari film itu sendiri biasanya film itu tembus cahaya atau kurang pekat jadi disini saya menggunakan plastik PPC atau overlay dari PPC ID Cut karena printer laser saya rusak jadi saya menggunakan printer inject untuk pembuatan filmnya dan warna hitamnya juga kurang bagus akhirnya film untuk pembuatan ini bisa dikatakan ngeblok atau juga gagal nah ini hasilnya setelah dikuas tadi jika kurang biru pekat ya kita tuangkan lagi violetnya ke atas permukaan pelat jadi nanti lebih tebal kemudian pada saat etchingnya juga lebih tahan terhadap cairan periklorida jadi kita nanti menggunakan FC3L periklorida jadi periklorida itu adalah mengikis logam kuningan atau juga stainless jadi kalau kita menggunakan pelat kuningan atau stainless obat etchingnya yaitu periklorida kemudian kalau kita etching aluminium atau juga besi putih besi putih galpanis itu kita bisa menggunakan H2 U2 kalau tidak salah dan HCL nah ini bagian yang ngeblok ini kita kuas kembali agar benar-benar bersih agar gambar benar-benar bersih nanti pada saat kita bakar proses pembakaran gambarnya itu atau tulisannya terlihat detail oke setelah ini nanti kita jemur di bawah sinar matahari jika sudah benar-benar kering baru nanti kita mulai pembakaran nah langsung ke tutorial selanjutnya yaitu pengenalan peralatan atau bahan lemka itu sendiri nah jadi disini filmnya kita menggunakan tadi ya pdc overlay biasanya kalau untuk pembuatan ID card itu yang bisa di print print inject bisa menggunakan canon atau juga epson dengan tinta DIY nah ini menggunakan overlay pvc 0,75 nah jadi ini dia jadi nanti waktu ngeprintnya atau nyetaknya itu kita mirror ya jadi seperti itu yang bagian belakang tulisan nanti bisa kita kupas seperti ini jadi ini untuk mengakali jika printer laser kita rusak jadi kita menggunakan ini nah jadi hitamnya ini sebenarnya masih tembus seperti itu masih kelihatan tembus kalau kita lihat di cahaya jadi nanti biasanya yang yang tembus itu di platnya ngeblok hasilnya seperti yang kita lihat di video sebelumnya nah kemudian untuk bahan-bahan lemka itu sendiri ini ini sisa yang lama jadi ini adalah lemka yang bentuknya kuning atom kecil-kecil kalau dimakan bunyinya kriuk-kriuk mungkin silahkan yang memakan silahkan nah ini kemudian yang kedua itu yang pertama yang kedua adalah violet ini dia violet itu bentuknya berwarna biru biru apa biru ungu biru pekat ini violet kemudian yang ketiga adalah almunia kalau enggak salah namanya almunia sebenarnya bentuknya itu enggak cair dia seperti violet juga ini karena sudah lama dia mencair sendiri kemudian ini minyak lampu atau minyak tanah jadi minyak tanah untuk transfernya nah inilah tadi film yang kita cetak seperti ini karena head printer saya juga yang injek rusak karena kebanyakan nge-print undangan atau nyetak undangan nah inilah yang membuat hasil transfer gambar ke plat kuningan itu nge-block seperti ini oke terima kasih sudah menonton dan jangan lupa di like dan subscribe assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati